Intro Ritual baru Teddy setelah Lina meninggal hingga sebut Lina hadir di ruangan Ada ritual baru yang dilakukan Teddy selepas Lina mantan istri sulim meninggal Bahkan Teddy juga sempat menyebut soal sosok ibu Rizky Fibiani yang masih berada di dalam ruangan Diketahui sebelumnya jika Lina mantan istri sulim meninggal dunia dengan disertai banyak pertanyaan terkait penyebabnya Terlebih Rizky Fibiani sempat melaporkan meninggalnya sang ibu bunda kepada Poles untuk memastikan penyebab meninggalnya sang bunda Banyak pula kabar yang beredar yang tampak memojokkan sosok Teddy yakni suami mendiang Lina Hingga kini sosok Teddy masih menjadi sorotan pasca ibu Rizky Fibiani tersebut meninggal dunia Selain masih menunggu hasil otopsi polisi mengenai kondisi ginazah istri Lina Teddy perdana masih harus dihadapkan dengan kabar miring perihal meninggalnya sang istri Terlebih Teddy banyak disebut-sebut memiliki ilmu hitam untuk merebut harta Lina mantan istri Sule itu Saking merebaknya isu miring terkait dirinya Peki milik Teddy sempat ditawar Hingga 100 juta karena dianggap mistis Semuanya dicampur dikait-kaitkan sama yang mistis Atau kemarin Peki sudah saya karifikasi juga Malah ada yang nawar 100 juta ada maharnya Kalau ada yang mau Peki maharnya 100 juta tungkap Teddy Saya bilang ini Peki beli online Saya bilang Peki beli online tanggal 4 November ada struknya Sambung Teddy Tak ingin dibutakan oleh dendam dan perkataan publik Teddy memilih legawa dalam menghadapi segala cercaan yang dialamatkan padanya Kalau tersudutkan pasti Karena di lingkungan sekitar kalau ketemu ada yang bela sukawa dan ada yang nyinyir Saya ambil hikmahnya Nikah sama publik figur memang agak berat kata Teddy Tak ingin berlalut-lalut dalam kesedihan Teddy Pardiana ternyata memiliki ritual tersendiri Bila dilanda rindu akan sosok sang istri Lina Zubaida Hal tersebut diungkapkan oleh Teddy pada 28 Januari 2020 kemarin Teddy mengungkap Bila kerinduan telah datang Tampak Teddy memilih untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Ketika merindukan sang istri Mengungkapkan rindunya seperti apa Apakah datang ke makam yang baru sekarang Apa gimana Kang? Tanya wartawan Teddy pun menyebut Jika sosok Lina masih akan berada Di dalam ruangan selama beberapa hari ke depan Kan kalau orang tua dulu katanya masih ada di sini Atau tiga hari Katanya di ruangan Ini biasanya terus empat hari di depan pintu Entar ini mau ke perjalanan Mau ke empat puluh sampai satu hari papar Teddy Teddy Pardiana juga mempocorkan ritual barunya Dengan sering ke masjid Serta bangun di sepertiga malam Kalau saya sih banyak berdoa Kalau enggak di masjid Di rumah gitu Emang tiap sholat emang saya doain terus Apalagi sekarang jam dua Tiga pas mendekati sepertiga malam Udah pasti saya berdoa buat almarhumah istri saya Ungkap Teddy Itulah guys ritual Teddy Pardiana setelah Lina Zubaida meninggal dunia Dia bangun di dua sepertiga malam untuk memanjatkan doa Buat sang almarhumah Lalu bagaimana menurut kalian Ya semoga Segera hasil otopsi akan benar-benar Kelar dan dirilis pada tanggal 31 Sebagai mana janji pihak kepolisian Sehingga tidak ada prasangka dan praduga Di antara kita Di antara semua Keluarga Sulek Keluarga almarhumah Lina Termasuk juga Teddy Jadi semuanya gamblang Kalau memang Ada bukti kejanggalan Meninggalnya Lina yang terencana Semoga cepat terkuat Dan bisa disimpulkan siapa sebenarnya Yang mendalangi hal tersebut Jadi jangan lupa Kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.